Di media sosial, beredar foto yang memperlihatkan kondisi langit tertutup awan dan memancarkan warna pelangi pada Sabtu 10 April 2021. Narasi yang dituliskan pengunggah, fenomena langit ini terjadi setelah gempa bumi. Beberapa pengunggah Twitter lainnya juga mengunggah foto yang sama, memperlihatkan awan dengan pancaran cahaya. Hingga Minggu 11 April 2021, foto tersebut telah dibagikan ulang sebanyak 62 kali dan disukai lebih dari 565 kali oleh pengguna Twitter lainnya. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami atau BMKG, Daryono mengatakan, fenomena langit tersebut tidak ada hubungannya dengan kejadian gempa yang terjadi di Malang pada Sabtu kemarin. Menurut dia, fenomena pancaran sinar pada awan setelah gempa hanyalah kebetulan. Astronom amatir Indonesia, Marufin Sudipyo mengatakan, fenomena langit berawan yang terlihat pada foto di atas dan memancarkan cahaya pelangi disebut sebagai fenomena atmosfer yang iritasi atau cloud orange dance. Ia mengatakan, cahaya tersebut muncul menilih jarak sudut antara warna-warna yang terlihat dengan posisi matahari relatif kecil, kurang lebih dari 45 derajat. Marufin menjelaskan, fenomena ini sama seperti ketika seseorang bermain gelembung sabun di tempat terang pada siang hari. Pada gelembung akan terlihat pendaran warna-warna pelangi yang disebabkan oleh difraksi cahaya matahari oleh partikel-partikel nano yang menyusun lapisan tipis gelembung sabun. Terkait fenomena cloud orange dance yang terjadi pada Sabtu 10 April 2021 siang, Marufin mengatakan, hal ini terjadi saat matahari terhalangi oleh awan-awan tinggi. Kemudian, di bagian tepinya cukup tipis dan disusun oleh butir-butir air atau kristal es mikro. Karena itu, terjadilah difraksi cahaya. Marufin menjelaskan, Saat cahaya produk difraksi diteruskan ke bumi hingga mencapai mata pengamat, maka akan terlihatlah sebagai warna-warna pelangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.